Kader Golkar yang terindikasi korupsi tidak terkait dengan partai. Mereka berbuat seperti itu semata-mata untuk memperkaya diri sendiri. Menurut Ketua Balit Bank DPP Golkar, Indra J. Piliang, kader yang ditangkap KPK seperti akil mohtar, tidak lagi menjadi anggota setelah terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Seketak pilkada dari Partai Golkar pun tidak semuanya menang dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Untuk kasus dinasi politik Ratwatut, hal ini tidak terkait dengan partai, melainkan murni hanya untuk memperkaya diri sendiri. Namun piliang mengakui, Banten adalah lumbung suara partai Golkar. Politik dinasi tidak hanya terjadi di Banten, beberapa catatan yang bisa dinikmati secara luas oleh masyarakat. Kader yang kemudian ditangkap oleh KPK ini, itu bekerja untuk dirinya sendiri, bukan untuk partai. Ini yakin ya untuk diri sendiri? Sudah pasti itu, karena misalnya Pak Ketua MK, Pak Akhil Mohtar, itu kan sebelum menjadi Ketua MK, beliau itu menjadi Kader Golkar. Tapi setelah menjadi Ketua MK, bukan lagi Kader Golkar. Dan kita juga lihat misalnya dari seluruh kasus yang ditangani oleh Pak Akhil, itu boleh dikatakan 80% kasus yang berasal dari Partai Golkar itu kalah. Terima kasih telah menonton!